Intro Halo Sobat Cuan Apa kabar? Semoga selalu baik-baik dan sehat-sehat saja Di pekan pertama bulan Maret Dan selalu tambah cuan Pastinya kan namanya juga Sobat Cuan Senang sekali Maria Katharina disini Bersama dengan Arief Gunawan Head of Research at CNV Indonesia Dan juga ada Mas Nopan Head of Digital CNV Indonesia Mau ngobrol-ngobrol hari ini Apa yang seru nih gengs? Banyak yang seru yang layak mungkin Sobat Cuan Digosipin gitu ya Diobrolin atau ditanyain tentunya ke Mas Argun Mar Kayak bikin buat Sobat Cuan Atau Maria gitu ya Yang mau mulai belanja-belanja mobil Ataupun rumah Eh belum kita ketemu dimana nih mas Kita ketemu di connect sih Konten ekonomi seksi Sampai lupa masa dikenalin Programnya Saking udah buru-buru Pengen tanya nih Gue bener Hajar kanan gak nih properti gitu Iya nih mungkin Kalau Sobat Cuan yang udah update Di CNV Indonesia gitu ya Ada stimulus-stimulus Baru lagi yang diberikan oleh pemerintah Buat properti Buat otomotif Tujuannya sih sebenernya ya Buat Sobat Cuan kembali lagi Spending lah belanja Kalau tadi kata mas Nopan ya Belanja terus menghidupkan Pabrik-pabrik kembali gitu Dan apa namanya Properti yang banyak Banyak industri yang terkait gitu ya Mas Argun Tapi mungkin sebelumnya Mas Argun bisa kasih Insight sih Sebenernya Apa pentingnya sih Dua industri ini Sektor otomotif Maupun di properti Buat ngegenjot Ekonomi Indonesia khususnya Ya sektor properti ini unik Karena dia meskipun satu sektor Tetapi jalinan Atau pendukungnya itu banyak Kalau menurut data Kementerian PU Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ada 175 sektor pendukung Kalau menurut Ray Ada Ya menurut Ray Ada 174-an gitu pendukung Tapi saya pikir Ya paling nggak 175 lah Karena biasanya ada satu industri pendukung Yang nggak dihitung Bukan sayur Jadi kan kalau kita bicara rumah Itu kita ngomongin batu bata Bajanya Kemudian Furniture-nya Ya benar-benar Termasuk ya Limpahan-limpahannya Tukang sayur Tukang rokok Dan sebagainya Tukang gosip juga ada di situ UMKM itu mah masuknya Kali Mas Bukan industri ya Bukan industri Ya jadi kalau misalnya Sektor ini bergulir Naik 8% Ya asumsinya Nanti sektor-sektor pendukungnya Juga akan tumbuh Misalnya ada 8% Pertumbuhan jumlah Property misalnya Itu kan berarti ada Berapa ribu rumah baru Yang akan membutuhkan AC Yang akan membutuhkan furniture Ya kan Mobil juga di situ misalnya Demikian juga mobil Mobil juga Faktor Atau industri pendukungnya Kan banyak Kita bicara soal Karetnya Dari bannya Kemudian juga interior Di dalamnya Perkabelan Juga ada Ratusan pendukung Untuk sektor otomotif ini Belum juga kita bicara Soal lapangan kerja Kekiraan ada 60 jutaan Lapangan kerja Yang bisa tercipta Di sektor property Dan juga di sektor otomotif Jadi memang Banyak banget Orang-orang yang bisa Mendapatkan pekerjaan Di dua sektor ini Meskipun mereka Enggak terlibat langsung Atau berada di industri intinya Cuma pendukungnya aja Sudah mendapatkan manfaatnya Dan di kala pandemi Jika pemerintah Ingin mendorong konsumsi Yang mana kan kita tahu Konsumsi nyumbangnya 50% ke atas Untuk perekonomian kita Ya sekarang problemnya Memang Kalau bicara masyarakat Menengah ke bawah Kasih insentif Insentifnya berupa Sumbangan Bansos untuk masyarakat Menengah ke bawah Terutama ya Di bawah garis kemiskinan Yang menengah dibantu Dengan stimulus gaji Nah untuk yang menengah ke atas Ya biar mereka mau konsumsi Itu harus dikasih Pemanis Ada sweetener gitu ya Karena mereka kan Pendapatannya relatif Terjaga Betul Dan kalau kita melihat Data LPS terakhir kemarin Itu menunjukkan Saving mereka meningkat Tapi nanti dulu Tadi belum sweetener gitu kan Bukan yang butuh Pemanis itu Yang hidupnya udah pahit ya Makanya kenapa Gue juga Gue juga mikir gitu Kenapa kok malah yang duitnya ada Kok malah duitnya ada Tapi malah dikasih lagi Pemanis gitu Dia mau gitu Kita mah hidupnya udah berat Berarti Berarti kalau gitu Sasaran tembaknya pemerintah Tuh adalah Kesitu mas Jelas gitu kan Memang betul Iya kan Jadi Bu Sri Mulyani kan bilang Bahwa memang ini Untuk menggairahkan Konsumsi masyarakat Menengah ke atas Jadi untuk kebijakan PPN Pembebasan PPN Perumahan Dan juga PNBM Untuk mobil Targetnya memang itu Menengah ke atas gitu Menengah ke bawah Bukan berarti ditinggalkan Kan ada bahan sos juga Ada Apa namanya Relaksasi untuk pajak Penghasilan Nah itu sweetenernya kita lah ya Sebenarnya kalau patokannya Menengah ke atas Itu ada patokannya gak sih mas Sebenarnya Yang dia masuk ke kategori Menengah ke atas Lu bilang-bilang Susah-susah lu Taunya masuk kategori Menengah ke atas juga Lagi kan Ya kalau menengah Ya asumsinya Kalau kita bicara saving ya Savingnya Setidaknya 100 juta Gitu Tuh Kalau ke bawah Berarti ya di bawah itu Maka kalau LPS bilang Total simpanan nasabah Yang di bawah 100 juta Itu ya menengah ke bawah Ini hanya tumbuh 8% Pada tahun 2020 Setahun penuh Tapi kalau yang simpan 5 miliar ke atas Itu nanya 14% Nanya kan yang menengah ke atas 5 miliar ke atas Padahal yang tanggung ke atas Cuma 2 miliar kan Nau bulu Iya Yang dijamin cuma 2 miliar Yang dijamin cuma 2 miliar Sama 2 miliar Sama dulu Asalkan tadi mention Yang 8% itu Tabungan orang yang Di bawah 100 juta Di bawah 100 juta ya Biasanya tumbuh berapa sih Ada patongan ya Misalnya kalau normal Itu biasanya tumbuh berapa Dulu pernah saya Nge-trash Sejak tahun 2014 Itu kebetulan Berbarengan dengan masa Pak Jokowi gitu ya Rata-rata itu pertumbuhannya Double GT 12% Double DC Berarti dengan ketelan ini Ada penurunan dong Ada peningkatan Berarti ada jumlah Tambahan orang kaya baru Sebenarnya ya gak sih Bisa Mereka yang di bawah itu Kemudian naik Ada yang naik kelas Naik kelas Dan kebetulan yang Naik kelas tadi Yang 5 miliar ke atas Memang naiknya 14% Jadi lebih tinggi Dibandingkan rata-rata Yang 12% itu Atau tabungan Yang di bawah 100 juta itu Turun kan tadi Maksudnya biasanya 12% Jadi tumbuhnya hanya 8% kan Melambat Mungkin pindah ke saham Kali tabungan Diversifikasi Jadi sasarannya Memang pemerintah ke situ Duitnya banyak ini Yang ditaruh di bank Kalau di bank kan Berarti malah jadi beban Buat perbankan Dia harus ngasih bunga Kalau deposito Ya bunga Itu depositonya Kalau tabungan Ya harus ngasih bunga Tabungan juga Kalau triliunan juga Totalnya ya gede juga Buat perbankan Itu beban Makanya pemerintah berharap Savingnya jangan banyak-banyak Karena kebetulan Kredit diperbankan Juga masih Belum terlalu ekspansif Kemarin masih Kalau nggak salah Masih kontraksi Tahun lalu Ini pertumbuhan kredit Jadi kayak gitu Soba Cuana Tapi kalau misalnya Ditanya nih mas Dengan stimulus ini Lo cukup tertarik nggak sih Akhirnya tuh Iya nggak sih Mas Argo Cukup tertarik nggak sih Dengan adanya stimulus itu Kalau stimulus-stimulus Yang otomotif Dan ini ya Misalnya properti deh Diilangin tuh Dp0% Udah nggak ada Terus PPN Kalau PPN kan sebenarnya Relative-nya Baru akan terjadi Kalau ada pembelian kan mas Baru ada Terjadi kalau ada konsumsi kan Iya Tapi itu udah pasti tuh Dijamin Asal beli rumah yang ready stock Tertarik nggak? Tertarik nggak? Kira-kira Untuk beli mobil Kalau pertanyaannya dikembalikan ke Soba Cuan Kalau Soba Cuan masuk di golongan menengah ke atas Kemungkinan akan tertarik Belanja lah Belanja lah Karena Bayangin deh 1 miliar PPN-nya Kalau rumah 1 miliar nih ya Harganya Karena PPN 10% Dan itu dihilangkan Itu kan berarti setara berapa? 100 juta 100 juta Jadi 900 lah gitu ya 900 juta jadinya itu rumah Anda nanti belinya gitu Dan rumah ini kan bukan sesuatu yang Nilainya turun Anjlek itu nggak pernah Ya biasanya steady Atau setidaknya Meningkat terus tahun ke tahun Jadi ini Rumah itu aset dan juga investasi Pandemi Pasti akan berakhir Tahun berapa kita tidak tahu Tetapi kebutuhan perumahan Tidak akan pernah berakhir Karena pertumbuhan masyarakat Yang berkeluarga itu Jauh lebih cepat Dibandingkan Pertumbuhan Property Kalau kita bicara di Indonesia Kan masih ada backlog Perumahan 7 jutaan Artinya masih ada 7 juta permintaan rumah Baru yang belum bisa dipenuhi Nah kalau yang sekarang Bicara mengenai yang ready stock Banyak juga nggak? Artinya kan ini memang Untuk ngabisin kan Backlognya gede Tapi maksudnya Yang saatnya yang memang ready Untuk diserap nih Sampai Agustus Cukup nggak Kira-kira dengan pemenuhan itu Maksudnya untuk memenuhi itu Nah kalau saya melihat Kebijakan pemerintah ini Dia tidak berusaha Memberikan insentif Yang sifatnya menetap Berlangsung lama Dia hanya berlaku 6 bulan kan Maret sampai Agustus Artinya apa? Ini memang Seperti dibilang Maria Kemungkinan untuk menghabiskan Stock yang ada Jadi kalau bicara stock Kementerian PUPERA Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dia bilang Saat ini masih ada Stock rumah Yang harganya 300 Sampai 300 juta Sampai 1 miliar Itu 9 ribu unit Mayoritas di Jabodetabek Kalau yang 1 miliar Sampai 2 miliar Masih ada 9 ribu unit juga Itu ready stock Yang udah kebangun Tinggal dibeli Tinggal dihuni Pertanyaannya Itu kan Tarolah itu Harga-harga Menengah ke bawah ya Kayak Maria Mention tadi juga Misalnya Menengah ke bawah ini kan Masih Survival mode Istilahnya Dengan kondisi yang Ekonomi yang masih Kurang pasti Artinya buat mereka Gue better saving dulu deh Nahan dulu Karena gue gak tau Apa yang akan terjadi Di tahun-tahun berikutnya Atau beberapa bulan ke depan Nah Yang ready stock itu kan Terolah misalnya Untuk rumah harga 300 Sampai Di bawah 1 miliar Artinya yang sebenarnya Ditujukan untuk Sesaran tembaknya Menengah Menengahkan ya Menengah bawah gitu Nah Apakah kemudian Ini juga akan terserah Atau kan justru Nanti yang menyerap ini Adalah orang-orang yang Orang-orang menengah ke atas Yang kemudian Nanti ketika Ekonomi membaik Artinya cuma buat Investasi doang Iya Soalnya kan gak boleh jual Cuma 1 tahun mas Jadi bisa aja tuh Memang bener Bisa aja mekanismenya Circle-nya kayak gitu kan Yang penting tidak boleh Dijual kembali Selama 1 tahun Nah setelah itu Oh aturannya gitu ya Iya Iya Diaturannya seperti itu Dilok 1 tahun Untuk mendapatkan Gratis Itu tadi PPN itu Oke Jadi diloknya cuma 1 tahun Ya kalau Kebutuhan investasi kan Ya tidak bisa dipungkiri ya Itu memang ada Fenomena pembelian rumah Untuk Property Untuk hunian Memang ada Tetapi investasi juga banyak Dan itu tidak bisa disalahkan Masa-masa gak boleh buat investasi Tapi kan ada pembatasan Dulu itu Kita masih boleh Apa Over day pay Terus kita jual lagi Jadi kita Masih bisa kan Jadi main-main di DP aja ya Beli rumah 6-7 Kemudian di DP-in Kemudian dicicil berapa Angsurannya 50 tahun Misalnya Cicilan cuma 100 ribu Misalnya Terus dijual lagi Gak tau 50 tahun Gak ada 50 tahun Kelamaan Tetapi Itu Sekarang udah gak ada Gak diizinkan Kalau tidak salah Ada Progresif kan Dari BI Tidak boleh lebih dari 3-2 atau 3 gitu Pokoknya kalau ada lebih dari itu Kena pajak tambahan Kena extra burden Tambahan Disincentive Nah saya pikir ini juga berlangsung Polanya juga sama Bukan untuk Semata-mata spekulasi Kalau tadi kan Jual 6-7 rumah dijual lagi Itu kan Bisa menciptakan bubble Kalau ini kan dia Harus perumahan Rumah yang baru dibeli Di tangan pertama Bukan di tangan kedua Jadi Anda bisa mendapatkan Pembebasan PPN 10% ini Kalau belinya Dari pengembang Jadi kalau Gue yang jual rumah Gak dapat ya Aku beli Gak boleh Gak bisa berarti Harus dari pengembang Karena memang tujuannya Untuk ngabisin stok Yang ada di pengembang Kenapa harus dilok setahun Ya itu untuk Tujuannya untuk Mencegah dijual balik Itu tadi ya Untuk ada takut manipulasi juga Jadi nanti takutnya ada cukong-cukong Maksudnya Orang-orang yang ngeborong rumah Kemudian Sengaja dijual lagi Dengan memanfaatkan Harga yang lebih Tinggi gitu kan Tapi kan mungkin aja Maksudnya ya cukong-cukong sekarang Yang lagi mikir itu Kan juga pasti dia berpikir Wah lumayan nih Mungkin aja Mereka mungkin waktunya Belanja properti Buat mereka Terus nanti ketika Tahun-tahun ke depan Situasi udah membaik Dimana orang-orang menengah Sudah mulai Pendapatannya sudah mulai Normal Normal juga Dan appetite Mau punya rumah juga Ada gitu ya Mungkin mereka yang akan jual Iya kan Gitu kan mas Bisa jadi Asse karakter Namakannya udah lu borong aja Buset ya Ya Tuhan Ini kayak macam duitnya metik ya Rumah keong Iya rumah keong boleh deh Iya gak sih mas Kan itu Maksudnya nanti akan menciptakan lagi Mungkin Pasar rumah second Tapi bukan dari pengembang Tapi memang dari orang-orang Yang sudah mengambil profit Atau keuntungan Dari sini gitu Dari ketika lagi Ada banyak stimulus ini Dia ambil Terus nanti dia akan Jual lagi Karena cuma di lock-nya satu tahun Satu tahun kan Saya pikir Itu dengan asfsi satu tahun Pandemi sudah usai Dan tadi sudah normal kembali Permintaan gitu Dan kalau itu sudah terjadi Ya harapannya Kalaupun ada Yaitu aksi jual lagi Oleh para pembeli Yang dapat menikmati insentif tadi Itu pasar bisa menyerapnya gitu Beda kalau misalnya Gak ada batasan lock-up period Jadi satu Sekali beli Nanti bisa saya jual langsung Ke orang kedua Ketiga dan seterusnya Ya yang terjadi bubble Kondisinya belum normal Saat ini Michael bubble Michael bubble Pasar property-nya naik tinggi gitu Eh tapi bener Di dulu kan home lagunya Oh iya Iya bener kan Pas Nah Sekarang gini Kalau gue pertanyaannya adalah Apa bahayanya Kalau misalnya insentif Ini tidak dikeluarkan gitu Tadi kan Mas Agud sempat mention Ada industri-industri Yang sebenarnya menopang Kedua industri utama ini kan Kayak misalnya Industri otomotif dan perumahan Itu banyak sektornya Yang menopang ternyata Kalau misalnya memang Ini Insentif ini Yang sudah ditawarkan pemerintah Ini gak Gak berjalanin Gak berjalan gitu Artinya ternyata Appetitenya juga orang gak ada gitu Orang-orang Menengah ke atas pun mungkin Ya udah bosen punya rumah Kecuali rumahnya ada istrinya berapa Gitu kan Kayak kasih Misalnya satu rumah Istri satu Istri dua Iya gitu-gitu kan Nambah rumah karena nambah istrinya Mantap dia ya Kayak gitu Maksudnya appetite untuk itu Belum muncul gitu Atau apa gitu Impactnya Apakah Ya Apakah juga pertumbuhannya ke depan Juga akan Begini-begini aja Atau ada impact yang lebih bahaya Sebenarnya Ya kalau Pemerintah Pasti Targetnya adalah Dia yang mencegah kontraksi terulang Oke Kontraksi-kontraksi ekonomi Dan ketika Ada insentif Buat berbagai sektor Termasuk property kali ini Saya pikir Ini bukan yang terakhir Nanti pasti ada lagi Untuk sektor lain Yang dinilai strategis Nah ketika insentif diberikan Harapannya konsumsi Bisa terdongkrak gitu Dan ini Indonesia gak sendiri gitu Korea Selatan Australia juga Ngambil kebijakan yang sama Dan itu juga terbukti Kalau Korea Selatan Dia ngasih Apa namanya Insentif buat otomotif Dan mereka pada Selama tahun lalu Otomotifnya naik loh Penjualannya Di tahun lalu nih Insentifnya baru dikasih Juga tahun lalu ya Ketika pandemi Itu dikasih insentif langsung Kalau tidak salah 20% gitu Penjualan property Di Korea Selatan Pantesan Pak Jokhi kayaknya Ini banget ya Ayo dong Indonesia Kapan Insentifnya gitu Iya Oh sorry 4,8% Naiknya Iya naiknya Dan diskon pajaknya Yang kasih ke otomotif Itu 70% Dari total Ini Kalau kita Apa pajaknya Ini ya BPNBM BPNBM Free ya Ada persentase Ada persentase 100% Terus abis itu Dikurangin ya mas Jadi 75% Ini gue juga gak ngerti sih Khususnya Kalau misal penerapannya Di otomotif Nanti akan jadi Seperti apa Kalau gak salah Yang otomotif itu Bukan sasarannya Justru yang mobil-mobil Menengah ya Bukan supercar gitu Sama kelas masyarakat Menengah atas juga Oh menengah atas juga Dapat Bebas ya Jadi mobil-mobil Seharga kisaran 150-160 juta Juga dapat 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 Oke Jadi bukan hanya Mobil mewah saja Yang dapat Dan saya pikir Pemerintah juga Niru apa yang terjadi Di Korea Selatan Meskipun ada pandemi Itu masih Tumuh 4% Lumayan Itu kenapa Penerapannya berjenjang juga ya mas Maksudnya Pertama 100% Terus ada pengurangan Berapa 75% ya Iya Kayaknya ada Jadi diskon pajak 70% Terus selanjutnya Akan ada berkurang lagi Nur lagi nih 50 gitu Kalau gak salah ya Biar cepat dimakan Di kuartal 1 Kuartal 2 Kayaknya ya Iya Totalnya 70% Tapi setiap skemanya Kalau misalnya 50-20 Pengurangannya Oke Nah di Indonesia Mungkin dibelawakan serupa Kemudian Kalau di Australia Misalnya Australia itu ada Home Builder Incentive Jadi insentif untuk Mereka yang ngebangun rumah Jadi Ngebangun yang baru Maupun Renovasi Itu dapet Grand Menurut catatan saya Itu Nilainya 270 juta Rupiah Setaranya Atau Jadi pemerintahnya Ngasih Bantuan Ngasih kredit Untuk renovasi Atau Grand Wah itu Kayaknya itu Lebih ini Lebih Karena 270 juta Gede ya Iya 270 juta Karena kan Gak berpikir Menambah istri Jadi buat abang Beli rumah baru Renovasi rumah baru Rumah baru Mikirnya nambahnya nambah anak Iya loh Tapi itu Kenapa itu gak diambil Sama pemerintah Padahal itu sebenarnya cukup Mungkin Daripada pusing Beli rumah baru Mending renovasi rumah Itu jauh lebih Mungkin orang sana Lebih jujur Kalau orang Indonesia Dikasih kayak gitu Gak dibuat Renovasi Bisa bacaan Buat nikah yang ada Iya ya mas ya Meskipun kelihatannya tinggi 270 juta Dan mereka Katanya aplikasi Sudah banyak Sudah 27 ribu Orang yang sudah Ngaplikasi Untuk mengajuin Tapi ada salah Hibah kan ya berarti ya Hibah Bentuknya Geren Jadi harusnya si Hibah Tapi 210 juta itu kecil Kalau buat mereka Dicicil tapi Dicicil dalam bentuk apa Nggak Dikembalikannya Pemerintah yang ini Yang gantiin Oh gitu Hibah Dan Hibah Hibah Cuman disana harga rumah 8 miliar Rata-rata Oh iya sih Yang menengah Kalau disini Harga rumahnya 200 juta Dapat 270 juta Wow Aku isi sebelahnya Sekitar 2,8% Dari harga rumah Ya masih mendingan Di Indonesia ini sebenarnya Kalau kita PPN 10% Dari harga jual Disana sekitar 2,7 atau 3% Dari harga jual Gerennya itu tadi Atau potongan Tapi kan harus beli Potongan harga Kalau mau beli baru Atau kalau mau renovasi Harganya berapa Ya sudah Itu dipotong Jadi tadi itu Gue juga baru ngobrol juga Sama pengembang nih Yang besar Ada Ciputra Ada Ciputra Ngobrol Terus ada Lipo juga Tadi baru ngobrol juga nih Kalau tanyain Sebenarnya pak Efektif nggak sih pak Itunya Apa namanya Stimulusnya Blah-blah-blah Mereka cuma bilang Bagus-bagus aja Ya bagus Ya bagus Gitu Cukup ini Nggak berdampak Nggak Untuk penjualan Gitu kan Tetap aja mereka Nggak mau jawab juga Gitu Walaupun kalau dari Sisi sitenya Lipo Sih bilang bahwa Dia tuh Apa namanya Memproyeksikan Pertumbuhan 30% Gitu sebenarnya Dan ada Ada atau nggak ada Insentif ini Atau karena Ada dan tidak ada Insentif ini Tidak dimasukkan nih Insentif ini Gitu Karena menurut dia Serapan rumah tapak Sebenarnya sih Cukup fine-fine aja Gitu ya Tapi kalau dari sitenya CTRA Ya bilangnya Ya dia cuma bilang bahwa Ya bagus lah Bagus Bagus lah Apa kabar Mikarta Tanya gue Nggak mau dijawab Aduh nanti ya Sekali lagi Dibiarkan berlalu Gitu aja Maksudnya kalau dari Sisi pengembang sendiri Pun merasa bahwa Signifikansi dari Mungkin Yang terdahulu Mungkin DP 0% Dan lain Belum kayaknya sih Yang gue baca sih Kayaknya belum terlalu Ini berdampak gitu Terhadap demand Atau permintaan lagi Gitu Udah data gimana mas Emang ya DP 0% kan sudah Tahun 2019 Iya Tetapi kalau Kemudian kita melihat Di indeks harga Properti Residencial Yang punya BI Itu Memang masih tumbuh Selama kuartal 4 Jadi ada pertumbuhan Harga properti Asumsinya itu rata-rata 1,4% Iya Jadi harganya naik Berarti Apakah pembelinya Banyak Belum tentu juga Karena faktor supply demand Kan kalau harga ini Kalau demandnya masih kecil Supplynya Terbatas Harusnya kan harganya turun Tapi kan ini nggak Tapi kok kayaknya Nggak berlaku sama Property nggak Kan ada fakta investasi itu Jadi ya orang tetap Asumsinya Kalau kita mau nawar Misalnya harga rumah 100 juta Kita tawar 50 juta Ya orang ketawa aja Makanya ini kan Insentif ini kan menandakan Bahwa sebenarnya demandnya Nggak ada Maksudnya demandnya Lemah kan Kecil banget Kecil lah gitu kan Terus akhirnya Di diskon-diskon nih Dikeluarin lah Insentif-insentif Tapi harganya juga Tetap aja Selangit-selangit juga Maksudnya mereka Dari pengembang pun Juga nggak Nggak mau Turun harga lah Istilahnya Nggak mau Dia juga tadi bilang Karena memang Kalau misalnya diincar dari margin Rumah yang di 2 miliar Itu udah kecil katanya Jadi nggak mungkin Diturunin harga Menurut dia nggak mau Kecilnya dia ya Udah kecil marginnya Jadi percayaannya dia Gedenya kita Di kita gede Karena kan Kalau kita Bergerak Atau Mengoperasikan Perusahaan Yang bergerak Dibilang properti Kalau estate Atau pengembang Biaya cash flow kita Itu memang Tidak terlalu Besar Iya Karena Misalnya punya land bank Gede Emang apa sih Yang dibutuhkan Kan hanya bayar pajak Tahunan gitu Tidak perlu Atau mungkin keamanan Sapang gitu kan Tidak sampai ada Biaya besar Tiap hari Biaya gaji Pegawai dan sebagainya Artinya Pegawai di perusahaan real estate Juga nggak terlalu banyak Jumlahnya Bukan padat karya Jadi dia secara cash flow Tidak terlalu terjepit Gitu di tengah pandemi Ya meskipun Pembelian turun Tetapi Kalaupun masih punya Simpanan di perusahaan Buat bayar gaji pegawai Masih oke gitu Apalagi kan dia Model produksi Model bisnisnya Itu ada marketing sales Gitu Jadi udah beli Sistemnya Apa namanya Ngangsur Dan itu bisa dipakai Untuk menutupi Kebutuhan cash flow Jadi makanya emang Pengembang itu Tidak terlalu terjepit Untuk menurunkan harga Meskipun sekarang Pendulumnya Pendulumnya Ada di buyer Sekarang buyer itu Posisinya Posisitawannya lebih kuat Gitu sebenarnya Karena suplem mereka Masih berlebih Di sisi lain Harga permintaan Atau penjualan Property Itu anjlok Kalau di datanya Bank Indonesia Itu kan Kuartal 3 dan 4 Property itu masih Masih Apa namanya Terkontraksi 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 Minus 20% Kuartal 4 Tahun lalu berarti ya Tahun lalu Dan kuartal 3 Minusnya 30% Jadi anjlok Penjualannya Penjualannya Udah gak ada Pertumbuhan Tapi masih Kombong Ya karena Cashflow-nya masih aman Jualannya udah gak laku Masih kombong Tapi gak mau Karena marginnya Memang kecil Apalagi tadi Mas Argun juga udah bilang Kan ini juga Pemberlakonnya Cuman 6 bulan Maksudnya cukup efektif Gak sih 6 bulan Kalau Ray Kalau dari Real Estate Indonesia Bilangnya Diterusin deh Sampai Desember Tapi kalau Kalau Bapak Merita kan Kasihnya cuman 6 bulan Ini 6 bulan Ntar diperpanjang Gitu gak sih mas Kira-kira bentuknya Sepertinya Pemerintah akan berhitung Kalau Efek bergulirnya Terlalu lebih besar Nanti tercermin pada Pertumbuhan Ekonomi kuartal 2 Mungkin nanti Akan diperpanjang Jadi kalau ternyata Dengan kebijakan ini Sektor-sektor pendukung Properti Kalau bergairah Bergulir Pasti akan diperpanjang Tapi kalau ternyata Ya so-so Ya pemerintah akan Mungkin tidak akan Memperpanjang Kebijakan ini Target awalnya Memang untuk Mengungkit Konsumsi Dalam jangka pendek Pemerintah juga Gak mau kehilangan Pendapatan kan Berapa stimulusnya Totalnya 5 triliun 5 triliun ya Nah itu ya lumayan lah Buat pemerintah Untuk kehilangan pajak Segede itu Ya kemungkinan juga Akan Akan dilanjut Kalau Efek bergulirnya besar Kalau di Australia Misalnya Mereka menyebutkan Dengan kebijakan Home builder Grand tadi itu Itu efek Keperekonomian Gede banget Efeknya 50 miliar Dollar Australia Dengan adanya tadi ya Dana-dana hibah Untuk renovasi rumah ya Ya padahal mereka Cuma ngeluarin 1,8 miliar Untuk kebijakan itu Jadi Untuk ngebiayai Kebijakan itu Itu ya 1,8 miliar Bisa berubah potensial Lossnya Karena harusnya Pendapatan itu diterima Akhirnya enggak Untuk pembelian rumah baru Atau untuk rehabilitasi Ya mungkin dia ngasih Grand Bantuan Ya khas negara Berkurang segitu 1,8 miliar doang Tapi efek Keperekonomian Yang bergulir Aktivitas ekonomi Karena kebijakan ini Itu ya Nyaris 25 kali lipat kan 50 miliar Dollar Australia Tadi itu Itu yang namanya Kebijakan tepat sasaran Gitu mas Ya emang Tepat kantong Gitu Bukan tepat sasaran Tepat kantong Gitu Tapi emang Kalau misalnya Di negara Di keseluruhan Negara Dengan rapot Misalnya Oh propertinya Bagus Gitu Atau Otomotifnya Bagus Gitu ya Penjualannya Seperti Apa Gambaran itu Seperti apa sih Maksudnya Orang melihatnya Gimana sih Indonesia kan Memang lagi perbaiki Disitu nih Dari konsumsi Atau yang sebatas Oh ya konsumsi Sudah membaik Oh ya daya belinya Sudah baik Oh jualan lagi yuk Di Indonesia Gitu Jadi udah ada nih Yang beli nih Atau seperti apa sih Gambaran yang mau dicapai Gitu mas Dengan negara Dengan memang Tingkat Apa namanya Konsumsi Atau propertinya Daya belinya bagus Otomotifnya juga bagus Gitu Kita paling padat Gitu ya Dan Di sisi lain Jadi gitu Itu jadi peluang Buat ini Untuk Pasar Otomotif Di sisi lain Kalau kita Bicara properti Ya itu Backlog 7 jutaan Itu juga Pasar Gitu Kalau mereka Memiliki daya Beli Minimal Dikasih Kemampuan Untuk Menyediakan Uang muka Dan cicilan Ya Rendah Gitu Ya itu Akan membantu Peningkatan Pasar properti Dan ini terbukti Di Indonesia sekarang Yang lagi rame Itu Masyarakat Pasar MBL Masyarakat Bawah Dan rendah Penghasilan rendah Masyarakat berpenghasilan rendah Masyarakat berpenghasilan rendah Jadi kemarin itu BTN kan Labanya naik tuh Sampai 1,6 triliun Gitu kan Karena Dia ternyata Masih bisa mengunculkan Kredit subsidi Gede banget dia Naiknya disitu Nah kredit subsidi itu Menyasar masyarakat Menengah Kebawah Masyarakat kebawah Ini tepatnya MBL Tadi itu penghasilan rendah Yang disubsidi oleh pemerintah Gitu Jadi KPRnya BTN tahun 2020 Itu kan Tumbuh 8,6% Ya ini Bisa dibilang Dalam tanah kutip Anomali Karena kan Ekonominya lagi turun Lagi kontraksi Ternyata dia masih tumbuh KPRnya Tapi itu subsidi Artinya Masyarakat Menengah Masyarakat bawah Itu juga Pasar yang besar Untuk properti ini Dan subsidi pemerintah Itu membantu Ya bergairahnya Industri properti ini juga Tetapi di sisi lain Pemerintah kan Gak cuma Ngurusin itu Yang menengah dikasih apa Ya ini tadi PPN 10% Nah Mar coba Kalau misalnya Lu Kenapa Misalnya Kita berandai-andai Misalnya Dengan adanya Aturan ini Tanpa memikirkan Faktor A Dengan adanya Aturan ini Lu sendiri Personally Akan tertarik Gak untuk Spending Uang untuk Membeli Properti Ataupun Kendaraan bermotor Gitu Otomotif Dengan Segala insentif Yang sudah diberikan Enggak Jujur Enggak Enggak Jujur Enggak Karena gue kan Kalau gue kan Yang gue lihat kan Kebutuhan Gue memang sedang Tidak butuh Maksudnya Tidak mengarah ke situ Sampai sekarang pun Juga gak kelihatan Maksudnya Ya mungkin harus Diitung dengan benar Benefitnya apa kali Ya mungkin baru Baru ketahuan ya Kalau misalnya Memang ada yang Ada yang menawarkan Rumah Terus kemudian Bagus gitu Tempatnya segala macam Kita gak tau Maksudnya Apakah Rumah yang Ditawarkan ini Letaknya dimana Nilai investasinya Berapa lama Tapi kalau dari sudut pandang aku Aku belum Mengarah ke situ Karena bicara kebutuhan Yang memang belum Butuh ke situ Kan gak tau Sobat cuan Siapa tau kan Dengerin kita Malahan Terinspirasi Tadi gue juga Tadi gue juga sempat Berpikir tuh Bahwa Apa namanya Inisiatifnya pemerintah Mas Argun bilang Memang nyasarnya Sebenarnya orang-orang Yang sudah Mapan lah Artinya yang sudah Tabungannya juga Sebenarnya banyak Iya gue menjauh Mapan lah Pemerintah tuh pengen Ngempesin tabungannya Orang-orang yang berduit itu kan Supaya dispendi Biar muter Duitnya gitu Tapi sebenarnya Kalau lo liat gak sih Indonesia tuh Permasalahannya mungkin pemerataan kali ya Oh banyak masalahnya Iya kan Maksudnya pemerataan gak Karena kan Lo kan bilang mas Apa namanya Masih rendah aja Udah macet gitu Itu di Jakarta kan Mungkin sebenarnya adalah Daya sasarnya Harusnya lebih luas kali ya Mas Mungkin di properti juga sama gitu Kan selama ini Jawa sentris doang Pulau-pulau yang lain gitu Dan Otomotif kan juga sama Iya gak Bahwa masalahnya Masalahnya itu pemerataan Karena sudut pandang kita Itu di kota-kota besar Sebenarnya sih Kalau misalnya Mas Argun bilang tadi Bahwa Apa namanya Ini kan untuk Menggerakkan ekonomi Selain dua sektor ini Sebenarnya ada lagi gak sih Sektor yang Harusnya mungkin juga dikenak Diberi insentif Untuk kemudian makin Menggerakkan ekonomi Selain di luar Otomotif Dan di luar Properti lah Misalnya Ini ngelirik sektor yang lain Dikasih insight Siapa tau abis ini keluar simulusinya Iya maksudnya Karena denger Dengar kita Gitu kan Jangan tau Ibu Sri Mulyani dengerin Soap cuman gitu Kalau ibu Sri Mulyani Sapa Ya pasti Pemberita juga udah tau gitu Sektor-sektor strategis Yang bisa memutar Reda berekonomian Jawabannya jelas Manufaktur Manufaktur ini Sektor atau lapangan usaha Pembentuk PDB Masih yang teratas Kemarin memang Farmasi meningkat Tapi kan musiman Kemudian juga Teknologi informasi Ini masa depan Jadi ya Kemungkinan Manufaktur masih jadi tulang punggung Gitu Jadi PR Apa yang harus diberikan Ya kalau kita bicara manufaktur Ya kemudahan Izin usaha Terutama yang penting itu Dikasih keringanan pajak Tidak akan berdampak banyak Kalau kerugian yang diderita Oleh para investor Yang mau bangun Pabrik manufaktur Atau industri di Indonesia itu Lebih gede Kosnya Kos misalnya apa Komoda Logistik Kemudian juga Perizinan Gitu Jadi ya memang Untuk pajak Mungkin manufaktur Tidak terlalu Memerlukan Yang dibutuhkan adalah Mereka mendapatkan Kemudahan izin usaha Kemudian juga Logistik yang Handal Supply chainnya Gampang Dan juga Energi yang lebih murah Bahan baku Tersedia Itu aja Kemudian yang kedua Sektor lainnya Yang penting buat Perekonomian Dalam hal ini Secara makro Ya Pertanian Perkebunan juga Dalam hal ini Karena Sektor ini juga Menyerap Lapan kerja Yang banyak Jadi ketika terjadi Pandemi Ternyata sektor yang Masih tumbuh Salah satunya Pertanian Manufaktur tadi Ancelok Jelas Tapi pertanian Masih tumbuh Kemudian ya Kalau kita bicara Lebih Mikro lagi Ya UMKM Karena UMKM Karena UMKM Meskipun Sumbangan pajaknya Tidak segede Korporasi Manufaktur Atau mungkin Perusahaan Industri Perkebunan Misalnya Tetapi Kontribusi mereka Untuk membentuk Lapan kerja Di masyarakat Itu besar Dan kalau Lapan kerjanya Banyak Kalau tidak salah 90% Lapan kerja Itu dari UMKM Jadi 10% Lapan kerja Itu terserap Oleh perusahaan Gede Tapi UMKM Meskipun Kayak gitu Meskipun Bilang Gurung kecil Itu serapannya Besar 90% Dari tenaga kerja Kita diserap Disitu Nah kalau Itu bisa Digulirkan Kembali Ya otomatis Orang akan Punya daya beli Bisa konsumsi Lagi Dan insentifnya Apa Saya pikir Pemerintah Sudah nyiapin Itu kan Insentif buat UMKM Sudah ada Terutama Untuk jangka pendek Yang bantu mereka Untuk merestrukturasi Kreditnya Karena yang paling terdampak Oleh pandemi Ya UMKM Gak bisa jualan Karena Orang-orang Gak bisa beraktivitas normal Keramaian tidak ada Kalau manufaktur Ya tertekan Karena demand Secara global Juga tertekan Turun Tapi harapannya Ketika nanti pandemi selesai Vaksinasi ada Pulih kembali Jadi itu Sektor-sektor yang mungkin Bisa Perlu mendapatkan Dukungan tambahan Tapi saya pikir Pemerintah sekarang Ya Sudah menyiapkan itu Kesana Cuman Kita bicara soal Efektivitas implementasi Aja Karena semua negara Mau berlakukan hal yang sama Efeknya beda-beda Kayak tadi misalnya Australia bisa menciptakan Nilai tambah Di perekonomian 25 kali Dengan kebijakan Incentive Property mereka Apakah di Indonesia Juga sama 5 triliun Jadi misalnya 25 kali Menjadi berapa tuh 25 kali 200 Apa itu Apakah Kita lihat juga Implementasinya seperti apa Di lapangan Oke Jadi gitu mas Karena belum tentu juga Tadi di Mas Novan bilang Kalau Indonesia Yang sama Dengan Indonesia Negara mana mas Yang kondisinya Memang gini 11-12 Property Property Ya property Otomotif Gitu Kalau apple to apple Si gak ada Gak ada ya India Memang Pasarnya besar Sama kayak kita Kesenjangannya Juga sama Sama besar Gitu Tapi mereka Memiliki keunggulan Dari si Basis industrinya Relatif lebih kuat Dibanding kita Oke Industri baja mereka kuat Ada ArcelorMittal Di sana Kita punya Krakatau Steel Tapi pasarnya Berkali-kali lipat Lebih kecil Dibandingkan ArcelorMittal Baja ini kan The mother of the industry Semua industri Butuh baja Nah kalau anda bisa Produksi baja Ya Costnya kemungkinan Lebih kecil Untuk industri lain Kalau masih mempor Kayak Indonesia Ya costnya masih besar Jadi kurang apple to apple Sebenarnya Tapi yang perlu oleh Sama Makanya Tesla ke sana kan Tesla jadinya ke sana Iya Aduh Baik Untuk mobil Tapi untuk baterai mobil Dan mobil listrik Tapi kalau kita kan Katanya nanti Baterai untuk Pembangkit listrik Sama landasan Apa gitu Spice X nya Gak apa-apa lah Mas yang penting Dapat Jadi secara apple to apple pun Juga gak ada ya Yang pemanding Pasnya gitu Indonesia tuh Sama gitu Jadi maksudnya Bisa belajar dari sisi Stimulusnya gitu loh Mas Maksudnya Kan beberapa kan Jujur aja Stimulusnya kan Meleset-meleset Gak penuh Sudah biasa Bansos Misalnya kayak Bansos Sejauh ini Seperti apa sih Udah terasa atau belum sih Terus ada Macem-macem lah Kita udah pernah bahas Gak ada ternyata ya Susah Karena setiap negara Kalaupun ada yang Apple to apple Kita gak bisa copy pastanya juga Berarti Maksudnya gini Pemimpin negaranya Gak benar-benar jelas Tau nih Karakteristik People's nya tuh Kayak gimana Iya gak sih Maksudnya Coba stimulus mulu Gitu mas Ini kayaknya di layar Gak kayak gini Efektivitasnya gak ada Maksudnya ya Efektivitasnya sangat Mungkin terasa Tapi dikit tipis gitu mas Kayaknya kalo Ditipi gak galak-galak gini Amat Iya gak Bener gak mas Argun Bener gak Tiba-tiba Tercilakan semua Kesalahannya The devil is On the details Iya Jadi semuanya Bisa ambil kebijakan stimulus Tapi se-efektif apa Ya tergantung Ada berapa banyak Apa namanya Pemburu rente Yang ada disitu Ya kalo kita bicara kan Sudah ada Yang jadi tersangka korupsi gitu kan Bahkan untuk Bansos aja Ya harapannya Kalo pemerintah mau serius Ibu Sri Mulyani ini serius Gini ngasih sensitif Jadi dia jangan Kayak bendahara aja Dia harus Kerjasama Menteri yang Terkait teknis Untuk ngawasi Pelaksananya seperti apa Jadi jangan cuman Keluarin duit Terserah bagaimana Penggunaannya Iya bukan balance aja Debit kredit ya mas Bukan bendahara Iya kan ibu-ibu Begitu Iya Iya jadi Kalo gue sih ngeliatnya Memang Insentif ini Sebenernya memang Tujuannya Penting ya Artinya tujuannya Juga buat Buat Ekonomi nasional Udah jelas Artinya emang Bagaimana Sobat cuan Yang kantongnya tebel Yang dompetnya tebel Yang cuannya tebel Mau spend extra gitu ya Mau spending Supaya banyak sektor yang Terkerek ikutan Gitu kan Ya kalo misalnya Memang belum Dompetnya belum tebel Ya mungkin bisa Apa Ambil bagian lain juga Untuk belajar yang Kira-kira memang Memang semestinya aja gitu Semestinya itu apa maksudnya Ya maksudnya Semampunya kita Jadi tetep spending Karena memang Bagaimanapun juga Yang menyelamatkan ini Ekonomi kita ini ya Spending Konsumsi Balik lagi ya Konsumsi Karena kita sudah Tergantung sekali Dengan Pertumbuhan ekonomi Yang ditopang oleh Konsumsi Itu Tapi harusnya emang Millenial Ambil kesempatan ini Kau menurut saya Gimana tuh caranya Jadi gini Saya millenial Sama Millenial Garis akhir Harusnya saya dan Kaum teman-teman Millenial Jadi kayak Semangsa gitu Terang pede Nyaris millenial Jadi Pandemi itu Mengajarkan ke Millenial Terutama nih ya Bahwa Experience Is not always The first Kan Kesannya Kalau millenial itu Mereka spending banyak Tapi lebih mencari experience Lifestyle Ke cafe Kemudian jalan-jalan Liburan Foto-foto Instagram Fear of missing out Tapi setelah itu Pomo Kalau gak ada update Kayaknya kok gak Gak ada Gak exist Tapi setelah pandemi Kan gak bisa ngelakuin itu semua Mereka di rumah Dan di rumah Orang tua Katakanlah gitu Dan Kita tahu Kondisinya seperti apa Setelah mereka itu Butuh hidup yang mandiri Jadi bagaimanapun juga Millenial tetap butuh rumah Sebenarnya Selama ini Experience penting Tetapi future juga penting Misalnya sekarang umurnya berapa Udah 20 tahun gitu lah ya Kalau kita ngitung-ngitung statistik Rata-rata Taruh lah Orang Mohon maaf umurnya 60 tahun rata-rata ya Berarti kan tinggal Berapa 40 tahun lagi gitu Kalau belum punya plan Untuk future Harapan hidupnya sampai 60 tahun gitu ya Dengan langsungnya harapan hidupnya Dari 20 ke 60 Berarti ada 40 tahun gitu ya Jadi kalau Dia Hitung-hitung Harusnya dia punya 20 tahun lagi Untuk ngumpulin Modal Untuk future Dalam ini apa Rumah gitu Kalau sekarang Misalnya ya Oke lah Anda belum punya rumah Anda misalnya Milih nyewa gitu Bisa dibayangkan Biasanya Pertahun Dikumpulin selama 20 tahun 40 tahun itu kan berapa Berapa rumah Tidak punya aset Tidak ada asetnya gitu Jadi minimal memang perlu Kalau tidak mau beli mobil Ya oke lah Itu masih debatable Silahkan Tapi kalau nggak punya rumah Sepertinya kok Keterlaluan gitu Minimal at least satu rumah gitu Dan kalau kita hitung secara pendanaan Mestinya Millennium itu juga masuk golongan Yang duitnya nambah Karena langsungnya dia udah kerja ya Gaginya tetap gitu Pandemi Duitnya ngumpul Akhirnya masuk ke saving Atau ke saham Dan dibilang Maria Dan dengan duit itu Harusnya Kalau kita bicara Pengelolaan keuangan Itu kan Idealnya 40% untuk spending Kemudian Idealnya ya Idealnya 30% untuk installment cicilan Nah kalau masih ada Itu spare 30% Yang belum kepake Yang selama ini kepake Buat jalan-jalan Dan lain-lain Saatnya ini dipake Untuk beli rumah gitu Dan sekarang Bayangin Kalau Anda beli sekarang Harga rumah 300 juta Diskonnya 30 juta Jadi 270 juta Berapa kali gaji Senin harga naik Jadi itulah opportunity-nya Untuk millennial ya Dan harga property Selalu meningkat Meskipun tidak liquid Harus diakui Kurang liquid Kalau mau jual rumah sekarang Belum untuk orang Anda yang beli Tetapi aset ini Harganya meningkat Bisa Anda gunakan Untuk leverage Kebutuhan Anda Pembiayaan Anda Bisa disekolahkan Sertifikatnya Kalau Anda butuh modal Peduli banget Tengok pendidikan ya Di sekolah Di sekolah Biar pintar Biar pintar Ya itu istilahnya Buat nyari duit Iya Tapi Digadaikan Tapi disekolahkan ya Gue mungkin Viewnya setuju Viewnya setuju Sama Mas Argun Bahwa memang Ketika ada kesempatan Ya Kenapa enggak Buat Sobat cuan yang masih Muda Yang sudah secara Itung-itungan Memang mapan Cobalah Mungkin emang ini Kesempatan Enggak Enggak ada lagi Kesempatan mungkin Insentif yang Memang Kalau gue akui Memang ini besar Artinya insentif yang Dikasih pemerintah Yang disediakan Memang cukup gede Gitu kan PPN Kemudian DP Dan Insentif lainnya itu Kalau enggak Kita manfaatin Untuk yang Investasi Sejak dini Yang benar-benar Bagus Gitu kan Jangan berharap Lu ada covid lagi Tahun-tahun depan Ih amit-amit mas Gue mah Gila Supaya Maksudnya Kapan lagi lu dapet Apa Insentif-insentif Kayak gini Kalau misalnya Ekonominya Memang lagi enggak Artinya ketika Ekonomi sehat Enggak mungkin Ada insentif Kayak gini Dan kita kan Enggak mungkin berdoa Akan ada Ekonomi yang Seperti ini lagi Iya kan Jadi memang Ya ambil aja Kesempatannya Jadi Dulu inget tuh Ada yang nakut-nakutin kan Siapa Sebuah financial planner Yang sekarang Beruntung Nakutin lu Ngapain lu Anak muda Masih punya rumah Bukannya udah enggak ada Yang punya masih ada Tapi di Indonesia Enggak Enggak tahu Iya yang Mimin-minimin Nakut-minimin Gitu tuh Sobat cuan Iya Jadi kayak gitu Pesannya Untuk para sobat cuan Pesannya Rumah satu Tapi yang jelas Benar loh Kata mas Novan Kata mas Argun Dan kalau mau FOMO Gampang Tinggal Cek rumah baru Gitu Cek rumah baru Cek Iya Beli tanaman baru di rumah Iya Baru ganti Ini Gitu Kan bisa Rumah baru Temuninya baru Apalagi coba Ya experience Gak selalu di luar Bisa di rumah Benar Kayak gitu Gitu Sobat cuan Jadi kalau misalnya Memang sobat cuan Sudah berpikir bahwa Ah gue Hajar kanan gak ya Hajar aja Kalau memang ada Gitu kan Memang Pendapatannya Masuk Pendapatannya gak terganggu Gitu Gak apa-apa Jadi itu juga itu Membantu Membantu Pemulihan ekonomi lah Iya kan sayang Iya benar Benar Kira-kira bakal kena gak ya Maksudnya Apa yang lo belanjain sekarang Dari duit lo itu Akan membantu Perekonomian Indonesia Kenan gak ya sobat cuan Aku wakili ilmu men-cue ini Pesan terselubung Pesan terselubung Ya gitu aja Gitu aja kali ya Atau masih ada lagi Yang mau diomongin Mas Itu aja nanti gak selesai Iya lah Udah soalnya Abis gitu selalu deh Kalau bahas koneksi tuh Pasti akan banyak banget Ilmu-ilmu yang didapat Tapi yang jelas Thank you banget sobat cuan Sudah dengarkan koneksi hari ini Jangan lupa Dengerin juap-juap cuan ya Senin sampai Jumat Dengan topik-topik menerik lainnya Maria pamit No fun pamit Hargun pamit Bye Cek sofa di rumah baru 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 Cek sofa di rumah baru